Intro Pasca menjadi tersangka utama kasus kematian Brigadiji Berbagi isu dan fakta tentang sosok Fadisambu tanpa kian menggurita Dan terus dikuliti publik dan media Salah satunya adalah soal jumlah kekayaan yang muah Namun misterius karena tidak terdaftar di LHKPN KPK Beberapa waktu lalu ayah 4 anak ini dirumorkan memiliki tumpukan dolar senilai 9 100 miliar Walau klaim itu tak terbukti tapi bila melihat koleksi mobilnya Bisa dibilang mantan kadi propram ini termasuk polisi super tajir Ia misalnya memiliki kendaraan Lexus RX Lexus NX Lexus LM Serta Toyota Land Cruiser Yang jika di total harganya bisa mencapai lebih dari 8,65 miliar rupiah Asuk bergerak sambung ini saja sudah mengalahkan aset transportasi Tiga polisi terkaya versi LHKPN Bahkan jika aset transportasi mereka digabungkan seluruhnya Dama Irjem Paul Martinus Hukom berada di posisi ketiga anggota kepolisi yang terkaya di Indonesia Berdasarkan data LHKPN KPK Jenderal Mintang 2 Kelahiran Nusa Laut Maluku 30 Januari 1969 ini Adalah perwira tinggi polri yang sejak 1 Mei 2020 Mengemban amanat sebagai Kandensus 88 AT Polri Irjem Martinus diketahui memiliki harta kekayaan sekitar 17 miliar rupiah Dengan rincian yakni 12 miliar rupiah Berupa 7 aset tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah Yakni Bogor, Ambon, Poso, dan Jakarta Selatan Kemudian Irjem Martinus juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 26 juta rupiah Surat berharga senilai 3 miliar rupiah Serta kas dan starakas yang bernilai hingga 2 miliar rupiah Namun yang unik dalam laporan LHKPN tersebut Tidak ada alat transportasi ataupun mesin yang dilaporkan oleh Irjem Martinus Rekam jejak ini sama dengan catatan LHKPN Bantan Kapolri yang kini menjabat mendagri Tito Karnavian Martinus Hukum adalah lulusan Akademik Kepolisian Angkatan 1991 Yang berpengalaman dalam bidang riserse Di masa lalu ia pernah berkarir sebagai Katim Anti-Terror Bom Porda Metro Jaya Di tahun 2001 Sejak 2002 hingga 2015 Ia konsum menjadi analis intelijen Satgas Anti-Terror Polri Sementara itu antara 2010 hingga 2012 Ia juga menjabat bagian dari kelompok ahli BNNRI bidang intelijen Irjem Martinus juga memperupakan kabin intelijen Densus 88AT Polri Hingga menjadi Wakadensus 88AT Polri di tahun 2016 Setahun kemudian jabatannya paket menanjak Dengan menjadi Direktur Penegak Hukum KD Putian Bidang Pendendakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI Sebelum menjadikan Densus 88AT saat ini Ia sebelumnya merupakan Wakadensus 88AT Polri Kapolda Riau saat ini Irjen Mohamad Iqbal adalah Jenderal Polri yang berhasil bertatah di peringkat kedua Sebagai anggota polisi terkaya menurut data LHKPN Mohamad Iqbal yang kini menjadi polisi nomor 1 di bumi lancang kuning Sejak 17 Desember 2021 Merupakan pati kelahiran Pelengbang 4 Juli 1970 Total kekayaan Mohamad Iqbal tercatat mencapai sekitar 27 miliar rupiah Harta kekayaan tersebut berupa 4 bidang tanah Dan bangunan senilai 23 miliar rupiah yang tersebar di sejumlah daerah Di antaranya di kota Surabaya, Sidoarjo, Jakarta, dan Pekanbaru Selain itu, Irjen Iqbal juga diketahui memiliki sumber kekayaan lainnya Yakni kas dan setara kas nilai 4 miliar rupiah Sama seperti Irjen Matinus Hukum Dalam melawan ELHKPN Beliau juga tidak memiliki laporan mengenai alat transportasi dan mesin Irjen Mohamad Iqbal mengatakan harta kekayaannya tersebut diperoleh dari nilai jual objek pajak Iqbal yang merupakan tamatan Akpol 1991 Berpengalaman di dalam bidang lantas Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia mengabdi di lingkup Polda, Kalimantan Selatan Sejak 1992 Kemudian pada tahun 2000, ia berdinas sebagai kaset lantas Polda Bes, Pekanbaru Wakil Polresta Dumai 2003 Yang menjabat Kurs Pri Kapolda Rio 2004 Setahun kemudian, Iqbal pindah ke Polda Jatim sebagai Kurs Pri dan menjabat kaset lantas Polda Bes, Surabaya 2007 Berterut-terut, ia menjadi Kapolsek Gresik, Kapolres Sidoarjo, dan UAKA Polda Bes, Surabaya pada tahun 2010 Ia kemudian menjabat Kepala SPN Lido Polda Mitrujaya, Kapolres Jakarta Utara Polda Mitrujaya, Kabit Humas Polda Mitrujaya, dan juga analis kebijakan Madiah Bidang Dalop Soep Polri Dari pusat, ia kemudian bertugas di Kapolres Tabe, Surabaya pada 2016 Dan ditarik kembali ke pusat menjadi Korop Penmas Div Humas Polri Wakapolda Jawa Timur Hingga Kepala Divisi Humas Polri Sebelum menjadi Kapol dari Iau, Jenderal Muhammad Iqbal adalah Kapolda Nusa Tenggara Barat Menurut LHKPN, Irjen Teddy Minasa Putra kini terdaftar sebagai polisi terkaya di Indonesia Mengalahkan Kepala Kepolisian Negara Indonesia, Kapolri Listio Sigit Prabowo Yang menurut data LHKPN memiliki harta sekitar 9 miliar rupiah Seperti nama tengahnya, Irjen Teddy lahir di Minahasa pada 23 November 1971 Sejak 25 Agustus 2021, ia menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat Selain itu, ia juga merupakan Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia Periode 2021 hingga 2026 Menurut LHKPN KPK 2022, Irjen Teddy Minahasa Putra tercatat memiliki total kekayaan Sebesar 29,9 miliar rupiah Kekayaan pria 51 ton itu antara lain berupa aset tanah dan bangunan Senilai 25,8 miliar rupiah Kas nilai 1,5 miliar rupiah Alat transportasi dan mesin 2 miliar rupiah Harta bergerak 500 juta rupiah Serta surat berharga 62,5 juta rupiah Teddy Minahasa merupakan alumni Akpol 1993 Pesat Gatra Pada tahun 2008, ia menjabat sebagai Kasub Min Regiden di Telantas Polda Jawa Tengah Lalu menjadi Kabit Regiden di Telantas Polda Menterjaya Pada tahun 2011, Teddy menjadi Kapolres Malang Kota Hingga memangku jabatan sebagai Kasub Bagjansis Sob Bagjansis Roginstra Sob Polri Pada tahun 2013, karir Teddy menanjak sebagai Kadin C. Rospaminal di Propan Polri Dan sempat menjadi Ajudan Wapres RI Jusup Kala Dia menjadi staf ahli wakil Presiden RI Sebelum akhirnya menjadi Karupaminal di Propan Polri Pada tahun 2018, Jenderal Teddy menjadi Kapolda Banten hingga Wakap Polda Lampung Sempat menjabat Sahli Cemen Kapolri di 2019 Lagi akhirnya beliau menjadi polisi nomor 1 di Sumatera Barat sejak 2021 Sebenarnya nih guys, juru bicara KPK LPI Mariyati mengaku pihaknya telah menerima LHKPN Atas nama Ferdi Sambo untuk tahun pelaporan 2021 Namun menurut LPI, kelengkapan dokumen kekayaan Ferdi Sambo Ada yang belum dilengkapi oleh yang bersangkutan hingga urung dipublikasikan di situs ELHKPN Andai mantan Jenderal Bintang 2 itu mempublikasikan kekayaannya di LHKPN Kira-kira berapa ya jumlah KKN Ferdi Sambo yang terdaftar? Apakah mungkin mengalahkan 3 Jenderal terkaya versi LHKPN?